Oke bro, selamat datang di channel saya Kali ini saya akan kembali Membongkar reel Si wangka ciri ya, ukuran 6000 Oke Sekalian akan review dan service Sedikit Oke, kita lanjut pembongkaran ya Oke, kita langsung bongkar Pertama kita membuka bagian Knop drag ya Untuk masalah harga kalian bisa Cek sendiri di toko online Oke, seperti ini Dia, desain spoolnya Disini modelnya Biasa aja ya Cuma disini kayak stainless Jadi gak karat Kita buka Bagian drag washer Oke, seperti ini Disini ada 3 drag washer Dan 3 key washer ya Satunya terlihat jatuh Oke, ini ada 3 key washer dan 3 drag washer Disini bahannya felt Biasa aja ya Oke Oke, ini desain clickernya Jadi, disini juga ada 1 ball bearing ya Untuk menahan spool Kita tarik sekali Dari clickernya Oke, seperti ini Kita buka buat pengaman Kita buka buat motor Semuanya sudah saya kendorin Untuk mempercepat durasi ya bro Oke, seperti ini Selanjutnya kita akan membuka bagian land roller Oke, untuk land roller seperti ini Dia sudah menggunakan ball bearing ya Ada 2 ball bearing Agak ngeblur bro Tripod saya gak tau kemana jadi pakai kamera dada Ini lumayan cukup besar ya disini Kita buka file spring guide Oke, disini dia sudah menggunakan Ujung stainless steel Jadi cukup bagus Desain rotor seperti ini Model ini cukup bagus ya Dan disini sangat solid Perubahan grafit Oke, selanjutnya membuka power handle Handle disini sudah menggunakan power handle Dan disini gak bisa ditekuk ya bro Solid jadinya Knopnya eval busa seperti ini Jadi cukup enak Kita dipegang ya Kita lanjut Buka area one way Oke, disini cover one way sudah Stainless steel Jadi tidak Gampang karat ya Selanjutnya kita membuka Cover aksesoris body ya Selanjutnya membuka Baut body Oke, baut cover body sudah saya buka ya Selanjutnya kita tarik Untuk Gak ada lamanya Oke Disini bahannya grafit ya Kita turunkan main shaftnya dulu Untuk Mencabut drive gear Kita cabut main shaft Main shaftnya sama dengan rule daido ya Ukurannya gitu Jadi agak besar Ini drive gearnya berbahan zinc Seperti rule pada umumnya Yang ditempelkan dengan brush Atau kuningan Oke Untuk gearnya disini cukup tebal ya bro Ini slider guide nya juga cukup tebal Berbanjir Kita buka Slihat indir Oke Slihat indir Kita buka area one way Oke disini One way nya Standard ya Dia menggunakan Satu bearing Ini bener Satu bearing Ini one way nya Ini bearing nya Disini dia sudah menggunakan brush Atau kuningan ya Oke untuk bahan body Disini grafit Tapi disini ada lubang nya Tapi kayaknya sih kuat ya Soalnya disini sangat tebal bro Tuh Sangat tebal Siwa Japan tulisannya Oke untuk knob handle disini Oke untuk knob handle disini Tidak bisa dibuka ya bro Jadi dia untuk Sistemnya patan ya Oke Selanjutnya saya akan melakukan Pemasangan kembali Oh iya sebelumnya saya akan Menghitung Balbearing disini Tertulis 8 balbearing ya Kita hitung Satu Dua Di line roller Ada dua Tiga di Flicker Empat di Drive gear Kanan dan kiri Lima jadinya Enam Di area one way Dan ini mungkin dihitung sih ya Daring one way Tujuh ya Mungkin disini ada satu ya Susah dibuka Tokenya Drol Tapi gak akan lepas ini Oke Saya akan melakukan Pemasangan kembali Pertama saya akan Melakukan Perlemasan Di area slider guide Jadi disini dia Belum menggunakan Slider gajah model Ape As gitu Biar lebih stabil Ini masih standar ya Model Kita pasang Red gear Kita pasang Daring Kasih lemas Oke selanjutnya Kita pasang Main shop Main shopnya Saya kasih igres dulu lah Oke Jangan lupa pasang Selanjutnya Selanjutnya Kita pasang One way Tutup cover body Pasang Board body Oke Board cover body Sudah saya pasang Dan pelindungnya Selanjutnya Saya akan merakit Area one way Lupa dikasih igres dulu Di opinion Jadi service itu Bukan hanya untuk Memperbaiki reel Atau menunggu rusak Baru di service Tapi untuk maintenance Atau perawatan Perawatan itu harus rutin Terutama Untuk reel yang belum SW Atau salt water Reload SW pun harus Selalu di Rawat ya Kalau gak dirawat Sama juga Bakalan rusak Kita pasang dulu Oke Kita pasang Dengan bearing One way atas Selanjutnya Pasang Cover One way Oke bro Untuk bagian handle Disini udah lepas ya bro Makin lemnya Udah gak lengket Jadi kita kasih lem Oke Kita pasang Pasang penutupnya bro Oke Untuk komponen rotor Sudah saya pasang Untuk mempercepat durasi Dan Cover one way Sudah saya pasang Kita pasang rotor aja bro Oke Kita pasang Bawang Murah ya Bawang Seperti biasa Teratnya kebalik Ini gak perlu kenceng-kenceng Yang sedang-sedang saja Aku gak bakalan lepas Udah Pasang Baut pengaman Murah Tadi pas datang kesini One way gak jalan Terus macet bro Sekarang sudah saya perbaiki Kita pasang handle Oke Jadi dragnya dangkal Jadi cepet Kenceng gitu loh Memang enak Pasang clicker disk Clicker disknya juga stainless steel kayaknya Untuk buat motor dan buat body Kayaknya sih stainless Dia gak ada karat Oke selanjutnya Saya akan memasang area Drag washer Saya kasih grease dulu Sedikit Oke washer Drag washer Drag washer Dan kembali drag washer Maser lagi Kasih grease tapi jangan banyak-banyak Kalau disini ya bro Takunya meledaknya Gak kuat Kau licin ya Oke saya akan pasang Kancingnya dulu Oke Selanjutnya pemasangan spool Pemasangan Kenop Kenop Seperti ini Jadi dia cukup smooth ya Untuk desain body Agak mirip Seperti Daiwa BG Mirip aja sih menurut saya Ini Untuk ukuran 6000 ini 6000 pada umumnya Jadi tidak terlalu pesan Atau tidak terlalu kecil Umum Untuk suara clicker Nyarin ya bro Mantap suara clickernya Di rasio 4.7 banding 1 Ini diameter Sebenarnya 0,35 200 meter 0,40 180 0,45 120 Untuk drag dan Lips dan yards 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 apa ya Apa susah ibu Sorry Jadi ini Untuk 16 Lips 220 yards 18 Lips untuk 190 yards 20 Lips 160 Berarti maksimal Dragnya 20 Lips ya Berarti 10 Kiloan Kurang lebih seperti itu Oke Sekian dari saya Jangan lupa like Comment dan subscribe Agar saya semakin Semangat bikin video Untuk berbagai ilmu Pada Kalian Sahabat Engler Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bertanya